Intro Oke, jadi paket baru datang Paket baru datang banget Paket JNE Nah, ini isinya itu Lihat Nah, ini adalah Sony NW-A105 Walkman Nah, dia 16 GB Nah, ini keterangannya digital LADC Nah, dia ini 1 year warranty Sony limit warranty Sony dari Sony Singapura ini Gue beli di Tokopedia Ini belinya Nah, ini keterangan-keterangannya Ini yang warna black ya Nah, di sampingnya kayak gini Bisa bluetooth, bisa wifi juga Oh, ya ini Sony ini NW-A105 NW-A105 ini Dia udah berbasis Android ya Sekarang kita mau buka Oke Dan ini masih di segel ya Segel atas Segel atas Sama segel bawah Segel bawah ya Sekarang buka dulu Kita buka Nah, ini dari Sony NW-A105 ya Kita lihat dulu dalamnya Dalamnya ada apa aja Oh, ini cuma gadgetnya Ini gadget Dalamnya ini gadget aja Nah, disini Ini dapet apa aja Ada buku-bukunya Ini buku kitab ya Buku kitab Biasa ini Banyak ini kayak petunjuk-petunjuknya ya Ini gak usah ya Skip aja Dan juga dapet kabel data ya Kabel data doang Jadinya dapetnya Latoknya gak ada Jadi kita mesti Pake latok lain gitu Ini udah ya Kita singkirin Nah, yang ini Susah banget ya Nah, ini dia Sony NW-A105 Ini gue gak buka dulu ya Soalnya masih Baru belum dapet anti-gores Nanti pasti dibuka Kalau udah pasang anti-gores Sekarang kita buka Nyalain Nah Dia ada tombol apa aja nih Ada tombol powernya Power Tombol naik turun Ini buat Next ya Ini buat pause sama Play Ini buat Buat for Ini buat back Namanya ada hot Kayak buat tahan Kalau misalnya Screennya gak bisa dikotak-katik lagi gitu ya Sekarang kita nyalain Wah, nyala nih Keren Jadi dia kalau disanding sama kartu Ini gedenya sekartu ya cuma gedean dikit Gedenya berarti sekartu cuma gedean dikit Masih loading Nah pertama-tama kita set Bahasa Kita start Kita agree Mau suruh connect wifi nanti aja Oh jadi gelap ini gak kayak blackness Kita next-next dulu aja Jadi ini udah berbasis android Nanti kita lihat ini android berapa ya Settingnya Udah skip aja Udah skip aja di belakangnya ini dia cuma tulisan Walkman doang sih dan ini di sampingnya polos di atasnya juga polos bawahnya ini nah bawahnya lupa kasih lihat nah bawahnya ada tempat micro SD ini tempat micro SD ya datang di tempat micro SD ini buat ngecas ini sama buat audionya ya Nah ini udah udah nyala nih blackness nya di ini nah jadi begini ada kayak HP biasa gitu ya cuma dia nggak bisa buat telepon aja dia fokusnya ke Walkman aja nih Walkman buat denger lagu cuman ini nggak ada memory card oke dulu nanti memasukin memory card masukin dari bawah situ ya sama gitu sih Oke ini sama kayak Android biasa bisa internetan juga ada WiFi nah sama kayak HP biasa Android biasa WiFi Bluetooth cuma ini bedanya enggak bisa telepon aja ya tapi Android versi 9 ya ini ya Hai masalah sama semua ini kayak buat denger lagu ini semua sisanya sama ada fotos juga bisa WiFi juga kan tadi bisa di YouTube juga nah ini YouTube mana WiFi belum dikonekin sisanya intinya sama cuma deh gedenya kalau dibandingin sama iPod Nano nih iPod Nano gedenya mendingan iPod Nano lebih kecil bisa lebih tipis ya lebih tipis juga jadi bedanya tebel doang nah sisanya sama sih coba kalau kita konekin dengan WiFi ini dia bisa denger lagu dulu ya lagu nah waktunya udah connect ya connected kita coba kita coba buka YouTube ini suaranya bisa keluar nggak ya atau enggak atau musti pakai kayak headset gitu jadi enggak tahu kita buka YouTube nah kita buka YouTube kita bukain aja deh ya jadi dia mesti pakai ini ya earphone gini ya jadi mesti pakai earphone biar bisa keluar suaranya kalau dia nggak ada loud speaker speaker-nya nih nah ya emang ada speaker-nya jadi nggak bisa mesti pakai ini semua earphone earphone nggak dapat ya ini gua beli terbisa jadi kayak gitu tapi bisa segala macam sih pakai WiFi cuma bedanya nggak bisa keluar suara nah ini juga nggak bisa buat suara suara gitu deh sama semua ya Nah jadi sekarang kita mau pasang memori cardnya mikro SD pakainya ini juga lagi kebaca nih ya 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 5 5 5 6 5 5 5 6 6 5 6 6 7 7 8 8 9 7 11 9 8 8 9 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 10 9 9 10 12 biasa ada gitu cuma dia bedanya kalau play lagu lewat workman gitu ya bukan music jadi nggak ada music deh jadi lewat workman tadi jadi dia kasih disini nih oh ya kita cobain yang disini kita play kita palsi disini ya berfungsi ya nyalah terus kita volume mana tapi jangan muncul volume itu ya kalau gue muncul nih volume-nya kelihatan nggak ya kelihatan ya terlalu putih gitu ini muncul ya tuh naik volume-nya terus kita coba kalau next next dia juga lancar ya next kita next gitu lancar ganti mah gantinya kayak agak lama gitu itu nggak cepet tuh dia kayak agak nggak gitu cepet gitu nggak gitu responsif Hai misalnya udah deh Nah sekarang kita coba ini tombol hold ini ya kita naikin nah sini juga masih bisa diganti atau nggak di kalian musti datur dulu deh tombol hold ini ini kalau di hold ini dia nggak bisa gerak-gerak gitu kalau touch screennya kenapa-napa gitu nah nah ini buat casingnya ini casingnya tanparan juga di terpisah ini casing tanparan ini casingnya ini ini casing clear gitu sama ini anti goresnya nah ini anti goresnya Sony A100 ya karena sama dia sotong 05 sama 100 oke sekarang kita mau pasang dulu nah barusan dipasang anti goresnya ya anti goresnya rapi banget lihat ini casingnya kita masukin casing dan tambah cakep lagi ya nah ini udah dipakaian casing jadi kayak gini casingnya keren banget ya setangan doang gila keren oke Oh iya mau update misalnya kalau ini kan bisa di play ya kan kita play ini lagunya masih judul ayatau ini nah kita misalnya kalau kita next keganti kan nah keganti nah tombol hold ini kalau misalnya kita naikin dia nggak berfungsinya di tombol-tombol ininya nih kalau kita misalnya next tuh nah dia nggak bakal pindah nah begitu ya dia nggak bakal pindah kecuali kalau holdnya kita bakal bawain lagi dia bakal pindah jadi kalau kita kepencet ini dia nggak akan pindah gitu sama sekali nah jadi kayak gitu ya kalau touchscreennya masih bisa berfungsi semua kalau touchscreen matiin tinggal touchscreen eh matiin ini aja nih nah kayak gini aja kan datasinya udah nggak berfungsi ya nah gitu deh bersama ini di ada password tadi pakai password ya biar aman gitu ya oke update-nya gitu aja oke yeah